Marturia Ministri Adi Nugroho dan juga Ibu Rasi dari pos pelayanan dan kesaksian Waihan Dok yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus yang berkati Sudah Sudara sekalian. Mengawali hari baru anugerah Tuhan sebelum membaca dan merenungkan firmannya Bapak Ibu Sudah Sudara marilah kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami atas beragam pertolongan Tuhan yang boleh tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Sebelum memulai segala kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dalam kebersamaan di tengah persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan untuk dapat memahami dan memperlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21-24 yang menyatakan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan-Mu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian-Mu, lagu gambus-Mu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini, mengisahkan tentang kebiasaan hidup bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada masa itu, bangsa Israel sangat rajin untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian kepada Tuhan. Hidup ritual dan ibadah mereka sangatlah baik. Namun ternyata, hidup bermasyarakatnya tidak sejalan dengan hidup ritualnya. Mereka kerap kali menjadi pelaku tindakan ketidakadilan dalam kebersamaan hidup di tengah masyarakat. Melalui Amos, mereka diingatkan bahwa hidup ritual mereka dibenci oleh Tuhan karena tidak selaras dengan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama untuk sedia menjadi orang percaya yang tidak hanya terlihat taat dan setia di dalam persekutuan, tapi sekiranya ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu dapat diwujudnyatakan dalam hidup sehari-hari. Mari terapkan pola hidup berkenan luar dan dalam dengan terus mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firmanmu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Tolong kami agar kami tidak hanya taat untuk menjalankan pola hidup ritual dan ibadah kami kepada Tuhan. Tapi kami memohon hikmat dan pertolongan Tuhan memampukan kami juga supaya ketika kami berhadapan dengan banyak orang dimanapun kami ditempatkan, kami pun juga boleh hidup dalam kebersamaan, saling mengasihi, saling topang, ketika itu semua boleh diwujudnyatakan dalam hidup setiap hari. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, payahkan kami untuk hidup berkenan luar dan dalam dengan terus mengandalkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.